Dua haiker asal Indonesia yaitu SFR dan MZMSBP mencuri 30.000 data warga Amerika Serikat penerima bantuan COVID-19. Data tersebut didapat dengan membuat situs palsu lalu menyebarkannya secara masif, sehingga diisi oleh penerima data tersebut. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta saat rilis kasus tersebut Kamis 15 April mengatakan, Orang-orang ini mengisikan datanya tanpa menyadari bahwa dia buka domen palsu. Mengisi data social number, kemudian data ini dikirim ke orang lain. Ia mengatakan, ke-30.000 data penerima itu berasal dari 14 negara bagian Amerika Serikat. Kasus ini pun mencintai perhatian pemerintah Amerika Serikat, sehingga membuat FBI datang ke Kapolda Jawa Timur untuk mengawal kasus tersebut. Kapolda menjelaskan, setiap warga penerima bantuan itu mendapatkan 2.000 dolar Amerika Serikat. Karena itu, dalam kasus ini kerugian mencapai sekitar 60 juta dolar Amerika Serikat. Web ini adalah web resmi yang dibatuh di Amerika Serikat kepada korban-korban yang terkena COVID. Sehingga seolah-olah, seolah-olah, orang 32 orang ini mendapatkan uang. 2.000 dolar Amerika Serikat. Sehingga ada 60 juta dolar. Jadi kalau normalnya, saya kenak COVID, saya tunisikan data, kemudian data ini dikirifikasi terlebih dahulu. Apabila sesuai, maka saya akan mendapatkan uang. Saat ini polisi masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain termasuk warga negara asing atau WNA. Dari tangan tersangka polisi menggambangkan barang bukti berupa tiga laptop, foto-foto situs resmi dan palsu. Terima kasih telah menonton!